Rekord, Aksion Gue ingetin buat You Good People semua Tetap mematuhi protokol kesehatan Di tengah pandemi COVID-19 Supaya Indonesia cepat bebas Dari virus COVID-19 Dan kita bisa bertemu langsung Mungkin nanti di jalan ketemu Kita bisa saling sama ya Nah, You Good People semua Langsung aja Ini bintang tamu podcast pada episode kali ini Adalah Anissa Khairia Muftada Akhirnya bener ya namanya Akhirnya bener ya Sekian lama kita tidak bertemu Dan hanya melihat di Instagram Kemudian di WA ya Beberapa kali komunikasi Dan akhirnya bisa langsung Diundang ke podcast UGTV Alhamdulillah terima kasih loh Sudah mengundang saya, senang sekali Sama-sama Waduh, kayaknya You Good People semua nih Darah sumber yang kali ini Agak berbeda ya Apa tuh, kenapa berbeda? Rada pecicilan Oh iya Karena Non-formal-non-formal club Non-formal-non-formal club Kita satu squad ya Nah, You Good People Bahwa Anissa ini Atau biasa dipanggil CM Betul Adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadharma Semester akhir Betul Tapi pengalamannya Sungguh luar biasa Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Karena penasaran ke anaknya Iya, ibaratnya kamu tuh penasaran Aktif Dan Alhamdulillah diberikan Kesempatan untuk Bisa mengikuti beberapa Kegiatan-kegiatan Betul Betul banget ya Betul Memang Karena penasaran itu Dan biasanya aku tuh suka Iseng Kak Iseng? Iseng Iseng-iseng berhadiah Iya betul Sekali karena Jujur Sampai di saat ini pun Itu banyak banget Kegiatan-kegiatan Yang aku lalui Itu karena Memang iseng Contohnya nih Aku kan Masuk di bidang Social Media Communication sekarang Jangan dulu Oh oke Pokoknya Intinya adalah Iseng-iseng berhadiah Bagus sih Kalau binantamu kayak gini Sebelum ditanya Juga udah langsung jawab aja Iya Saya sudah tahu Aranya mau kemana Nah Ketika Kopi membaca CV kamu Ternyata beberapa prestasi itu Luar biasa Yang bikin kayak Gila Orang keren banget Alhamdulillah Kayak gini Gila Orang ini keren banget Pertama adalah CM ini Pernah magang ya Di Utusan khusus presiden Bidang perubahan iklim Iya Untuk Kendalian perubahan iklim Perubahan iklim Nah ini luar biasa Karena Kopi juga pernah ikut kegiatan ini Dan ada salah satu Fasilitatornya Yang cukup terkenal Di bidang perubahan iklim Nah ini kita bisa bahas nih Untuk YouTube People semua Pastikan banyak nih Yang baru mau magang Cari magang ya Betul Nah gimana sih Sampai Seorang CM ini Bisa magang Di bagian Utusan khusus presiden Untuk pengendalian Perubahan iklim Ini luar biasa loh Oke pada saat itu Karena memang Sudah Waktunya magang Jadi Memang kalau dari Setiap semester Pergantian semester Tahun pertama Dua, tiga, empat ini Kak Alhamdulillah aku gak pernah Liburan Maksudnya Gak pernah liburan Maksudnya tuh gak pernah Mau Liburan aja gitu Strong banget loh Strong banget Jadi pas tahun pertama ini Aku ikut Voluntar Asian Games Itu di Selasla itu Lalu kedua itu Nah magang itu Dimagang di Utusan khusus presiden Gimana nih bisa magang nih Di utusan khusus presiden Sulit loh Nembus tembok istana itu Iya betul Karena itu Kebetulan Memang aku Concern disitu Dan kebetulan lagi Pada saat itu Memang Ada Kenalan yang Memang Bilang lagi Nyari anak magang Nyari anak magang Nyari anak magang Jadi disini Bukan kuncinya Karena kenalan Sebenernya Aku bilang relasi kan ya Relasi itu penting Penting Networking itu penting banget Aku bisa bilang Kenapa kita kuliah pun Kita pun itu mencari relasi Iya betul Betul kan Luar biasa Makanya kalau Kupu-kupu nih Kuliah mula-mula Sayang Sayang banget Ikut aja Nyemplung dulu Kenalan banyak orang Kali aja itu jadi jodohnya Jodohnya maksudnya disini Relasi untuk bisa kita Berkembang Pengembangan diri Nah disitu Saat itu ada kenalan Dan bilang ada Ada Buka magang disitu Akhirnya Aku apply Masuk disitu Nah terus kebetulan Kegiatannya apa aja Pada saat itu Lagi Fokus Ada satu Acara besar Namanya Caip Caip DCC Caip DCC 2019 itu tentang Kolaboratif antara Australia dan Indonesia Tentang bagaimana Mengastasi Climate Change ini Jadi Sustainable Development Jadi intinya Luar biasa Nah disitu Karena Memang bumi kita ini Jangan sampai Dua derajat Karena kalau udah Dua derajat kan Panas banget Ini luar biasa loh Kamu magang Di tempat yang menurut KOP dan New Good People semua ini Jarang loh Ada Anak magang Di bagian Putusan Hursus Presiden ini ya Dan bagian yang SDGS Kayak gitu Tentang perubahan iklim Luar biasa loh Betul Nah Ketika kamu apply Kemudian masuk Nah Kamu kan Anak magang Mahasiswa Guna Dharma Yang bukan Ibaratnya Bukan tingkat atas Yang punya pengalaman banyak Istilahnya seperti itu ya Tapi kamu Bisa strong Di divisi tersebut Dan bisa Ya Ibaratnya Membanggakan guna Dharma juga Alhamdulillah Nah itu gimana sih Proses selama kamu Berada di divisi tersebut Mungkin nanti New Good People semua Mau magang juga Di tempat kamu Oke Jadi pada saat itu Aku fokus Bikin Tor 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 itu sulit loh Walaupun lebih singkat Daripada proposal Tapi Tor itu sulit Iya Nah itu fokus ke situ Nah itu aku punya dasar Karena aku ikut BEM BEM Fakultas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Betul Kebuk tangan dong Ya oke Nah disitu Aku kan jadi sekretaris Kebetulan kan Ini senior saya nih Jangan dong Jadi ada senior Namanya Rida Anjani Salah satu host UGTV juga Betul Sebagai sekretaris sebelum kamu kan Iya Dan sebelumnya lagi Gak usah dibahat Kemudian Membuat Tor Untuk Beberapa kegiatan-kegiatan Iya di acara itu Jadi bantu full disitu Dan Lebih ke LO Ngehubungin Para Para tamu-tamunya Jadi nyari kontaknya Ngehubunginnya Terus Nge-emailin Gimana acaranya Gitu Terus Itu pada Pra-acara ya Sebelum acaranya Nah pada saat acaranya Aku lebih fokus Di depan Jadi ngatur Ngatur Ini Operator Operator Terus juga Misalnya Si tamu ini Minta Apa Misalnya slide ini Ataupun misalnya Ada tamu Nyambut juga Pertama sebelum acar dimula Aku nyambut dulu tuh Nyambut di depan Ya kamu sebagai jembatan komunikasi Dalam kegiatan tersebut Betul Nah Untuk you good people semua Mungkin yang dari Fakultas ilmu komunikasi Atau dari Fakultas manapun Atau masyarakat umum nih Sebenernya komunikasi itu penting Banget Ya Mungkin kita Ngobrol Di rumah Ngerumpi Itu sebenernya ada tekniknya juga Betul Bener kan Iya Ada tekniknya Supaya nanti ketika kita Bertemu dengan orang yang Pangkatnya Atau jabatannya Lebih tinggi daripada kita Kita tuh udah terbiasa Berbicara Tapi sesuai dengan Etika dan tetakrama Betul sekali Karena kita di Indonesia ya Jadi banyak budaya Jadi sebenernya ilmu komunikasi kamu Yang kamu pelajari di Fikong Guna Dharma tuh Bener-bener Terealisasi Di utusan khusus presiden Bagian perubahan iklim tersebut Betul Sangat 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 Terealisasi Karena juga kegiatan yang aku ikuti Jadi Teman-teman semua Teman-teman semua Kalau ada kesempatan Kalau ada Passion di bidang apa Masuk aja dulu Nyemplung aja dulu ya Karena dulu pas Volunteer Asean Games juga kak Itu tuh Aku gak percaya diri Doang Karena kan Yang penting nyemplung aja Iya gak percaya diri dong Karena itu event besar Dan Ya Awalnya gak percaya diri Terus Akhirnya tapi temanku Udah nyemplung aja Nyemplung Dan akhirnya Bener-bener jadi Keren banget Maksudnya disitu Bisa berkontribusi Dalam situ Karena pada saat itu Aku diakomodasi kan Nah aku di Hotel Mulia kak Jadi di Hotel Mulia Itu Buat para tamu penting Jadi 500 Petinggi-petinggi Jadi aku gak sama atletnya Jadi aku sama petinggi-petingginya Di Hotel Mulia ya Nah ini juga kebanggaan buat Seluruh Bapak Ibu dosen Dari Fikong Gunadharma ya Maksudnya Ibaratnya apa yang diberikan oleh mahasiswa Ada hasilnya Betul Dengan mengikuti berbagai kegiatan Ya Ada Budinda Betul Ada Bu Yus Ada Masih banyak dosen-dosen yang lain ya Ada Pak Budi Pak Eko Pak Edy Waduh bangga banget Alhamdulillah Ada CM-CM yang lain ya Harus Harus Dan nanti juga diundang ke sini Untuk berbagi inspirasi kepada You Good People semua Nah Dari Menjadi seorang Magang di bagian Utusan-utusan Presiden Kemudian kita sedikit berpindah nih Boleh Tadi udah sempat dibahas juga Terkait dengan Volunteer ASEAN Games Nah ASEAN Games itu kan Kegiatan multi-event olahraga Terbesar kedua Betul Setelah Olimpiada Betul Kemudian kamu ditempatkan Di Hotel Mulia Ya Nah yang Pak Obi tahu Yang tadi kamu bilang Ada beberapa hotel Selama kegiatan ASEAN Games itu Untuk tamu-tamu penting Salah satunya di Hotel Mulia Dan kamu ditempatkan disitu Yap Apa sih Yang kamu kerjakan disitu Karena ini berkaitan juga dengan Basic kamu sebagai Mahasiswa ilmu komunikasi Jadi disitu tetap terapin Yang mau komunikasi Karena aku LO disitu Menemani tamu Menemani tamu ya Betul Dari dia datang Menemani check-in Lalu juga menanyakan Apa kebutuhannya Terus misalnya Transportasinya juga seperti apa Lalu kebutuhan di Hotelnya seperti apa Kalau misalnya mereka Mau tahu info Info tentang jadwal Segala macam Aku yang memberitahu Seperti itu sih singkatnya sih Kak Itu singkat ya Tapi pekerjaannya Bisa 24 jam ya Tamu penting yang pernah kamu Yang kamu dekat Dan sering Diajak ngobrol itu Kamu masih ingat gak siapa? Mungkin dari negaranya kali ya Kak Negara mana? Negara Cina Cina Waktu saat itu tuh RRC ya? Ya Republik Rakyat Cina Ya itu Pokoknya kalau gak salah itu Itu deket banget Sampai kita suka nyanyi Bareng Jadi karena aku suka nonton drama kan Aku suka nonton drama Cina Korea Dan ternyata Berguna pada saat itu Untuk melakukan pendekatan Nah itu luar biasa loh Nah untuk you good people semua Di dalam bidang komunikasi itu Kita bukan hanya cuap-cuap Betul Tapi ada salah satu strategi Untuk kita Sebenarnya bukan caper Ya Bukan untuk Sok pengen dekat Tapi ada tekniknya juga Betul Jadi itu luar biasa Kamu bisa membangun networking Dan pengalaman di Asian Games Dengan tamu-tamu dari Republik Rakyat Cina Atau negara Tiongkok Ya betul Tiongkok Luar biasa Jadi memanfaatin wawasan Jadi memang harus wawasan kita Juga harus luas gitu Jadi Biar ada bahan gitu Buat masuknya gitu Jadi bukan sekedar kita pintar ngomong Bukan hanya sekedar kita berani Untuk nyemplung sana sini Tapi Sebetulnya harus ada Punya wawasan yang luas Betul Itu yang CM dapatkan Selama Asian Games ya Tapi ada Hal unik gak sih Yang mungkin juga People penasaran nih Selama di Asian Games tuh CM ngerasa gimana sih Bangga udah otomatif ya Tapi ada hal lucu Gak hal unik Yang CM dapatkan Lucunya ada satu kejadian Ini lucu ya kak Iya Jadi memang ada tiba-tiba Dia dateng ke meja kita Bilang mau ke Kalau gak salah surfing Kalau gak salah ya Maunya tentang olahraga air Terus dia cuma bilang I want to I want go to Engkol Kakak tau engkol Engkol apa tuh Engkol Kita gak ada yang unah dari situ Ternyata Ancol Ya Karena memang Dari cara bahasa Dan aksennya juga berbeda ya Iya Jadi Engkol Engkol Gue tuh engkol Gitu Apa nih gitu Apa Terus yang lucu lagi tuh Memang Mereka Tidak melupakan Logat Daerah mereka gitu Jadi memang Aksen-aksennya tetap ada ya Jadi kita tau nih Dari misalnya India Korea Jepang gitu Itu tetap Aksen mereka tuh Tetap ada Luar biasa Jadi you good people semua nih Keren banget nih Basic komunikasi dari CM ini Bisa menjadi inspirasi Amin Nah kemudian terkait Kamu sebagai social media Communication Communication tuh seperti apa sih? Jangan Oke Oke you good people Masih penasaran dengan Kegiatan dan pengalaman Serta juga prestasi dari seorang Anissa Khoyriyati Muftada ini Tetap pantengin podcast Kita inspira Kita akan kembali Sesaat lagi Record action Judaism Thank you заяв Yay Jangan Aug gamma Terima kasih.